Intro Saya pernah diludahin orang di Bali itu Kenapa waktu itu orang benci kali dengan pakaian ini Sampai sekarang masih benci orang dengan pakaian ini Maka saya sering minta maaf kepada para ulama, para habaib Minta maaf sebesar-besar saya berpakaian semacam ini Bukan apa-apa, bukan karena soal-soal Habib Dibilang ulama, tidak Saya ini tinggal di Bali Saya ini tinggal di tempat minoritas Kalau saya tidak jaga iman, tidak jaga diri saya pak Maksudnya datang menawarkan diri pak Itu boleh-boleh pak, datang Kalau datang itu ketemu cipik-cipik nyosor langsung pak Kalau saya tidak berpakaian seperti ini pak Tidak kuat iman Tapi kalau berpakaian seperti ini, dia begini pak Oh good, you're Muslim now ya Maksudnya Islam kamu sekarang Islam don't touch woman Islam tidak pesan itu perempuan Bahkan dia beli lukisan saya, boleh-boleh pak Dia kasih diri di tangan saya Dia bilang, no don't touch you, you holy man, don't touch money Katanya Kasih anak buah Karyawan di galeri Jadi ini pakai, ini pagar diri pak Saya kemarin di Lombok saya tanya sama satu orang Ada orang Jerman Tiba-tiba dia dilihat saya di restoran pak Dia samperin saya, kemudian dia masuk Islam Terus semua yang saya suruh dia ikuti pak Sampai saya tanya, kenapa kamu ikut sama saya Kenapa kamu percaya dengan semua yang saya ucapkan Apa dia bilang Pakainmu semacam ini, gak mungkin kamu bergusta Padahal hadir mulia Ini bukan pakaian Ini pakaian general sebetulnya pak Ini kopral Kopral pakai baju general, memang gak aneh pak Tapi, meskipun sanpam Kalau pakai baju, mirip baju polisi pak Dakdik, duknya untuk kita lihat pak Iya gak? Balasan pam pak, tapi pakai baju polisi Kalau general bintang empat Pakai baju, gak pakai wajah agama Gak dihargai orang pak Coba pak, antun general bintang empat Atau lalu lintas pak Kalau gak dicerit maki orang Paling dikasih duit, seribu, lima ribu Padahal general pak Maka ini pentingnya pakaian ini untuk berdakwah Jadi saya cerita seni terakhir nih Saya pengalaman kembali kemarin Ada banyak, ada berapa orang masuk Islam Alhamdulillah, saya update di Instagram Jadi saya lagi makan di restoran Habis acara Muslim United Sama Ustaz Abdul Somad Ustaz Salim Afillah Lalu selesai acara Selesai, saya makan di satu restoran Di Praia Praia terdekat Mandalika Lagi makan, tiba-tiba bule datang Orang Jerman Ganteng, tinggi Dia datang Duduk samping saya Terus dia tanya Eh, ada apa? Dibilang Aku mau tanya satu hal Katanya Apa? Ada apa? Dibilang A few days ago I went for one masjid In Gili Trawangan Jadi dia ke Gili Trawangan Janjian Sama partner bisnisnya Di dalam masjid Ternyata hatimu Dia bilang Ketika aku masuk masjid I feel something different Aku merasakan sesuatu yang berbeda di hatiku Dan setelah aku masuk masjid Aku akan sleep Udah empat hari Aku gak tenang tidur There's no one can explain to me What is this? Nggak ada orang bisa menjelaskan kepada aku Apa yang aku rasakan ini Oh, dia bilang ini Hidayah ini Hidayah ini Dia bilang brother Namamu siapa? Dia bilang Bobby Oh, good Bobby Do you believe in Allah brother? Yes Prophet Muhammad Do you believe? Moses You know Moses? Yeah Jesus Christ Jadi orang Nasrani dulu Atau agamanya apa? Saya gak tanya juga Gak penting kan Kemudian Do you believe in Muhammad SAW? Last messenger of Allah Yes Hey You are Muslim Wait, wait Saya berdiri Saya panggil semua orang yang ada di restoran Hey, semua tamu-tamu restoran Mau gak kalian bersaksi Bantu saya Merapat ke sini Ada satu orang Allah hantar Untuk memulai Islam Ini sebulai bingung pak Tiba-tiba ramai orang merubunin dia They bilang Now you're saying my hand brother Tonight Malam ini is the best night in your life Hari malam terbaik dalam hidupmu You're following me You're looking at my eyes Lihat mata You're following me Ashadu Alla ilaha Illallahu ashadu Anna Muhammad Dan Rasulullah Now Your name is Usman Tak kasih nama Usman pak Tapi ini bukan nama ruh pak Ini nama benaran pak Ini nama betul pak Hari ini lagi viral nama ruh pak Gak paham saya pak Saya gak ngerti itu pak Banyak orang tanya Gak apa nama ruh Gak ngerti saya Mungkin ada yang bisa jelaskan Nanti boleh dijelaskan pak Saya udah tanya ke seluruh ulama Gak ngerti mereka pak Ini ilmu tingkat tinggi pak Orang-orang bodoh-bodoh Gak paham Saya rian gak paham pak Subhanallah Saya kasih nama Usman Lalu dia bertanya 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 Hadis sekalian Saya udah bilang 10 o'clock brother I need to sleep tonight Because besok pagi Aku harus Kuliah subuh Di Di Mataram Kalau kamu serius If you serius To become a Muslim Kamu harus bangun Setiap pagi jam 4 It's okay for you Oh it's easy for me No problem Akhirnya hadis sekalian Dia ikut ke hotel Di Mandalika Kemudian lanjut Dia besok subuhnya Saya lagi ceramah Datang ini bule pak Datang udah pakai sarung pak Bule pakai sarung Pakai baju koko Gak tahu dapat dimana Dia itu baju malam itu Subhanallah Dia duduk Dia dengar tau siyah Setelah saya tau siyah Saya pamit Sama dia pergi balik ke hotel Lalu saya tanya sama dia Brother What do you feel? Dia bilang peace Love Feel coming home Are you happy brother? First time First time happy in my life Dia bilang Ada rekamnya tuh Pertama kali saya rasakan Bahagia dalam hidupku Saya pikir ini orang gembel pak Boleh miskin pak Lalu saya kepoin di instagram dia Oh ternyata nama dia udah diganti Jadi Bobby Usman Bobby Usman Subhanallah Saya pulang ke hotel Saya cek Ternyata dia bukan sembarang orang Ternyata dia bukan gembel pak Dia punya bisnis di kapal pesiar Dia orangnya tinggi ganteng Dia punya satu bis party lah Party-party gitu Yang private party itu Di Gili Trawang ada vila Itu gak mungkin Semangat orang ini pasti milioner nih Gara-gara pandemi Bisnisnya mungkin gak berjalan ya Subhanallah Dan dia satu postingannya dia Di kerumuni ada puluhan wanita-wanita cantik Supermodel Dengan minuman kamar di tangannya semuanya Dan ternyata benar Dunia ini tidak bisa mendatangkan ketenangan Orang yang kaya raya semacam itu Orang yang punya Yang dikeliling wanita-wanita cantik semacam itu Dia katakan First time happy in my life Ternyata selama dia bermahasiat Dia tak rasakan kebahagiaan Jadi jelas Sejelas-jelasnya Sekaya apapun orang itu Setinggi apapun diamatannya Seterkenal apapun dia Kalau dia tidak beriman Dia tak taat kepada Allah Pasti hidupnya susah Pasti Jadi kalau ingin bahagia Gak perlu harus kaya dulu Taati Allah dan Rasulnya Maka dalam satu hadis kursi Allah jelaskan Sekiranya kalian semua mendapatkan Aku kata Allah Kalian akan dapatkan segala-galanya Tapi apabila kalian kehilangan aku Kalian akan kehilangan segala-galanya Tidak masalah kita kehilangan Seseorang karena Allah Jangan sampai hilang Allah Karena seseorang Tidak masalah kita kehilangan Pekerjaan karena Allah Jangan sampai hilang Allah Karena pekerjaan Hilang pangkat dan jabatan Karena Allah Tidak masalah Jangan sampai hilang Allah Karena itu semua Karena dunia tak lama Dunia sebentar lagi Satu persatu Teman-teman kita Jamah masjid kita Pergi meninggalkan kita Saya jangan habis ini Sudah berapa yang meninggal Yang saya tahu dapat kabar di whatsapp Sebentar lagi kita Saya minta maaf nih Kalau saya perhatikan wajah jamaah-jamaah ini Kayaknya gak lama lagi Nah ini mohon maaf ya Gak sampai 100 tahun lagi nampak Mudah-mudahan sampai lah kita Berapa umur Ustaz Tapi jangan terlalu lama juga lah Hidup di dunia ini susah Dunia bukan tempat tinggal Dunia tempat meninggal Allah Ta'ala sayang kepada kita Umar Rasulullah Kenapa buktinya apa Allah tak berikan kita umur yang panjang Seperti kaum terdahulu Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun Kenapa Allah tidak ingin Melihat kita terlalu lama Benangis di dunia Allah tak ingin terlihat kita Terlalu lama bersusah payah di dunia Karena dunia tempat susah payah Kalau kita tidak mau bersusah payah Menuju surga Pasti kita akan bersusah payah Menuju neraka Pasti Jangan difikir Fir'aun tidak susah payah Dia susah payah juga Tapi semua pengorbanannya Semua susah payahnya Semua tangisannya Bahkan dia dibenamkan di laut merah Membawa dia ke dalam azab Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!